Hai Oke balik lagi di channel Pusultra TE pada video kali ini kita akan membahas cara melakukan latihan militer untuk pemain dengan posisi AMC plus ST maupun ST plus AMC nah disini saya dimintai tolong oleh salah satu teman saya yang mensponsori untuk adanya konten ini karena saya tidak mendapatkan cendol yang banyak nah disini dia meminta untuk melakukan up untuk pemain AMC plus ST dan untuk atribut terangnya itu di angka 200 tetapi nanti akan saya buatkan menjadi atribut terangnya di angka 220 rata semua nah setelah saya melakukan up hasilnya seperti ini nah disini bisa kita lihat untuk pemain ini itu mutunya menjadi 162 persen dan sudah di open posisi ST dan ada 10 atribut terangnya itu di angka 220 semua atau bisa dikatakan rata di angka 220 semua ya guys nah kalau saya itu sebelum melakukan apa main biasanya bisa memprediksi nilai yang akan kita inginkan untuk hasil akhirnya itu seperti apa nah saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel tapi teman-teman yang enggak punya Microsoft Excel juga enggak apa-apa karena untuk melakukan apa main itu juga masih bisa menggunakan kalkulator secara manual juga pun hasilnya akan tetap akurat tetapi ini saya hanya memprediksikan untuk hasil akhirnya biar rata di 220 semua ini bisa lihat ya atribut di yang di blok di warna hijau ini atributnya 220 semua ya guys nah ini di sebelah kiri ada urutan drill yang akan kita gunakan untuk melakukan akun tersebut dan di sebelah kanan ada mutu pemain tersebut kemudian Ayo kita pergi ke sini lagi nah ini untuk atribut awal dari pemain tersebut ini Hai seperti ini ya ada beberapa atribut gelapnya itu nilainya satu dan kita enggak tahu itu minus seberapa karena kita enggak yang punya akun ya dan disini hanya ada posisi ANC dan mutunya serat maksud saya 16% mutunya untuk langkah pertama tentunya kita akan membuka posisi ST nah disini posisi ST dengan drill enam slot SBC atau serangan balik cepat dan setelah saya melihat hasil dari latihan tersebut ternyata pemain ini bukan pemain fast trainer pemain ini kalau tika dilatih SA hanya menghasilkan Hai 1 1 2 1 1 2 jadi pemain bukan fast trainer jika teman-teman ingin melakukan a pemain saya sarankan menggunakan atau meng-up pemain dengan ciri seperti fast trainer dia akan lebih menghemat 200 booster sekitar 20% tapi karena ini pemain adalah permintaan dari teman saya dan cendolnya juga ada dua ribuan 2.700 jadi kita tetap up karena dia juga ada kebutuhan mendesak jadi kita tetap up ya tapi saya sarankan teman-teman menggunakan pemain fast trainer akan menghemat 20% misalnya untuk pemain ini habis seribu seribu booster mungkin jika pemain fast trainer hanya menghasil menghabiskan sekitar 800 cendol atau booster ya Nah setelah kita membuka posisi ST maka kita lanjut untuk drill OLT Nah untuk drill OLT ini untuk menaikkan tiga atribut ada umpan ada tembakan dan juga ada kecepatan nah disini kita memakai rule 140 atau aturan 140 nah mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya bedanya dengan rule 180 itu seperti apa bang bedanya dengan rule 160 itu seperti apa bang nah nanti akan kita bahas kita coba login ke kalkulator nah untuk untuk selanjutnya cara untuk melakukan perhitungannya itu seperti ini misalnya kita ingin memprediksi atribut umpan itu berapa yang akan dihasilkan ketika kita menggunakan drill OLT dan menggunakan rule 140 status saja atribut umpan awalnya 36 Hai kemudian ditambah dalam kurung karena ini ada tiga atribut ada umpan tembakan dan juga kecepatan maka ada tiga dikali karena ini kita menggunakan rule 140 jadi kita terus 140 nah ini yang membedakan nanti jika teman-teman menggunakan rule 180 berarti menggunakan ini diganti menjadi 180 begitu juga dengan 160 rule 160 nah setelah itu dikurangi nilai dari ketiga atribut itu sendiri 36 dikurangi 22 dikurangi 61 kurung tutup setelah itu kita bagi setelah itu kita bagi nah kita bagi karena ini ketiga atributnya merupakan atribut terang maka cukup dibagi 3 saja nanti akan berbeda ketika ada atribut di suatu drill itu sendiri ada atribut yang gelap nanti perhitungannya akan sedikit berbeda di yang pembagiannya ini sendiri yang kita lihat hasilnya nah disini untuk hasil akhir dari atribut umpan itu menjadi 136 ketika kita menggunakan OLT dan menggunakan rule 150 kita coba cek nah sesuai ya 136 nah kita coba kembali nah misalnya ada satu atribut yang di atribut misalnya ini misalnya kita ambil contoh atribut agresivitas ini merupakan atribut gelap jadi untuk perhitungannya nanti akan seperti ini 36 ditambah ditambah dalam kurung karena ada 4 4 atribut dikali 140 karena kita menggunakan rule 140 dikurangi atribut tersebut 36 dikurang dikurang 22 kemudian atribut kecepatan 61 dikurang 8 kemudian kurung tutup nah setelah ini kita kan kita tujuannya umpan kita mengetahui atribut umpan itu berapa nah disini untuk hasil akhirnya itu kita dikali kali 2 bagi 7 kenapa seperti ini kali 2 bagi 7 karena misal ketika kita mendapatkan 7 poin dari atribut dari latihan OLT pasti nanti atribut umpan atribut tembakan atribut kecepatan sama-sama mendapatkan 2 poin sedangkan yang satu poin itu hanya untuk atribut agresivitas karena untuk perbandingan atribut gelap dengan atribut terang itu pendapatannya adalah ketika atribut terang mendapatkan 2 maka atribut gelap akan mendapatkan 1 atau bisa dikatakan 2 banding 1 jadi seperti itu nah maka hasil akhirnya dari atribut umpan ketika ada agresivitas masuk di DOLT oke maka atribut umpannya menjadi 159 itu mungkin nanti jika masih bingung boleh ditanyakan di kolom komentar lah tapi untuk caranya itu hanya berbeda di pembagian saja oke kita lanjut nah ini menaikkan umpan tembakan dan juga kecepatan kemudian drill yang kedua adalah teknik menembak masih sama menggunakan rule 140 oh iya untuk semua drill ini 6 slot ya melatihnya 6 slot, rule 6 slot, rule 6 slot untuk latihannya disini untuk tembakan itu tentunya melakukan up terhadap atribut tembakan atribut penyelesaian atribut penyelesaian dan juga atribut kekuatan kemudian yang ketiga adalah serangan balik cepat atau SBC ini menggunakan rule 80 saja tidak rule 140 disini kita bisa lihat atribut umpan atribut umpan silang atribut penyelesaian dan atribut kreativitas yang bertambah nah disini bisa kita lihat atribut umpan silang itu kita tidak tahu dia asalnya minus berapa soalnya masih tetap 1 nah mungkin diperkirakan saja untuk atribut umpan silangnya itu sendiri mungkin minus 5 atau mungkin minus 6 kita kan tidak tahu pastinya tetapi bisa diperkirakan nah untuk selanjutnya untuk yang keempat ini adalah permainan sayap nah permainan sayap ini digunakan untuk melakukan up tembakan hingga tembakan ini mencapai atribut yang kita inginkan nah disini karena target kita hanya melakukan rata 220 jadi ketika atribut tembakannya sudah mencapai 220 maka kita berhenti dan kita berlanjut ke atribut yang maksudnya ke drill yang selanjutnya nah ketika kita menggunakan permainan sayap selain tembakan akan melakukan up terhadap umpan silang kemudian penyelesaian dan juga sundulan kemudian drill yang selanjutnya adalah penyelesaian 1 lawan 1 ini digunakan untuk melakukan up terhadap atribut penyelesaian untuk mencapai target kita yakni ketika kita mencapai 220 atribut penyelesaiannya maka sudah cukup tidak usah pakai rule apapun ketika sudah mencapai penyelesaian 220 kita sudah berhenti melakukan up pemain menggunakan drill penyelesaian 1 lawan 1 kemudian drill yang maksud saya atribut yang ikut naik ada atribut tackle dan juga atribut dribble kemudian yang kelima ada drill keterampilan masih sama menggunakan rule 140 nah disini ada menaikkan atribut kreativitas atribut dribble dan juga atribut sundulan disini tujuan utamanya itu untuk menaikkan kreativitas kemudian drill yang keenam ini adalah gunakan kepalamu ini menggunakan rule yang sama karena kita maksimal disini menggunakan rule 140 tetapi nanti ada rule 156 sih nah disini masih sama menggunakan rule 140 ini untuk menaikkan umpan kreativitas penempatan dan juga sundulan ini empat-empatnya atribut terang kemudian yang ketujuh adalah drill analisis video nah disini kita gunakan untuk menaikkan kreativitas untuk mencapai nilai atribut yang kita inginkan atau sesuai target ya karena kita tujuan awalnya tadi untuk membuat atribut terangnya menjadi 220 jadi ketika atribut kreativitas sudah mencapai 220 maka kita sudah cukupkan kita cukup sudah untuk melakukan pemain ini menggunakan drill analisis video nah untuk atribut lainnya yang bertambah ya ini ada penempatan dan juga keberanian kemudian yang selanjutnya adalah drill peregangan ini untuk menaikkan fisik dan mental ini masih sama menggunakan rule 140 ini ada tiga atribut ya ada kebugaran ada kekuatan dan juga ada kecepatan nah disini kecepatan sudah mau hampir maks ke 220 maksudnya bukan maksimal limit tapi maksimal target kita 205 ya kemudian yang kesembilan adalah kebugaran kebugaran disini kita agak sedikit berbeda karena disini kita menggunakan rule 156 nah disini untuk atribut akit dari drill kebugaran untuk kebugaran dan kekuatan itu untuk kebugaran di 139 dan kekuatan 173 kemudian urutan yang ke 10 itu adalah kucing-kucingan nah disini kita melakukan up drill ini menggunakan drill ini untuk memaksimalkan atribut umpan agar mencapai target kita disini kan target atribut terangnya 220 jadi ketika umpannya mencapai 220% maka kita sudah cukup untuk melakukan up pemain ini menggunakan drill kucing-kucingan disini juga akan menaikkan tackle akan menaikkan penempatan dan juga kebugaran dan juga agresivitas kemudian yang ke 11 ini adalah urutannya adalah drill hentikan penyerang ini digunakan juga untuk melakukan up terhadap atribut dribble agar atribut dribble ini mencapai target kita nah disini karena target kita itu atribut terangnya di 220 maka ketika dribble sudah mencapai 220 maka kita sudah untuk melakukan up menggunakan drill hentikan penyerang itu sendiri kita minum dulu guys disamping itu ada empat atribut lainnya yang ikut ke up yakni adalah atribut kekuatan atribut tackle, atribut penjagaan dan juga atribut keberanian nah selanjutnya yang ke 12 adalah drill pemanasan disini kita gunakan untuk memaksimalkan atribut kebugaran dan juga atribut cendulan agar mencapai target yang kita inginkan dan disini target saya itu atribut terangnya seperti yang tadi atribut terangnya berada di angka 220 jadi ketika atribut kedua atribut ini sudah mencapai di 220 maka kita cukupkan untuk melatih pemain ini menggunakan drill pemanasan nah atribut lain yang ikut ke up ya ini adalah atribut agresivitas menjadi 48% kemudian drill yang ke 13 ada lari bolak balik nah disini kita gunakan untuk melakukan up terhadap atribut kekuatan agar atribut kekuatan itu mencapai 220% nah disini untuk drill lari bolak balik juga melakukan up terhadap atribut kecepatan dan juga up terhadap atribut kebugaran kemudian yang selanjutnya yang ke 14 adalah drill cari ocah pertanda ini digunakan ketika kita ingin memaksimalkan atribut kecepatannya nah disini saya gunakan agar kecepatannya mencapai 220% karena sesuai tadi yang awal kita ingin memaksimalkan untuk membuat atribut terangnya itu cukup di angka 220% saja tetapi rata semua untuk atribut terangnya dan untuk atribut lainnya yang ikut ke up ini adalah atribut agresivitas menjadi 51% dan untuk drill yang terakhir ini adalah drill pertahanan segaris tentunya disini kita untuk memaksimalkan atribut penempatan agar atribut penempatan ini bisa mencapai angka yakni 220 sesuai dengan atribut yang lainnya karena sundulan untan, dribble, tembakan, penyelesaian, kebukaran, kekuatan, kecepatan, dan kreativitas yang lainnya itu sudah mencapai 220 hanya tinggal penempatan nah selain itu atribut yang ikut ke up ketika kita menggunakan pertahanan segaris yakni atribut penjagaan yakni menjadi 67% nah ini adalah hasil akhir dari latihan militer ketika kita ingin mencapai atribut terang di angka yang tertentu kita tidak memaksimalkan hingga mencapai limitnya yakni dengan menggunakan aturan 180 karena ketika kita menggunakan aturan 180 dengan tanpa safran maka itu atributnya mungkin ada yang 300, ada yang masih di 200 ada yang mungkin masih di 100 nah ini karena kita ingin bereksperimen membuat pemain dengan atribut terang di angka 220 untuk semua atribut terangnya dan untuk mutunya itu berakhir di angka 162 jadi masih ada sekitar 18% untuk mencapai mutu 180 lah nah mungkin itu ada kurang lebih 15 drill atau 16 drill yang kita gunakan untuk melakukan up pemain untuk posisi AMC plus ST urutannya seperti itu agak sedikit berbeda ada beberapa drill yang kita buang mungkin agak sedikit berbeda ketika kita melakukan up pemain untuk akun serveran karena biasanya kalau akun serveran itu menggunakan rule 180 nah tadi ada beberapa drill yang kita buang tidak kita pakai disini nanti mungkin pada video yang lainnya nanti akan saya buatkan untuk latihan militer menggunakan rule 180 untuk posisi AMC dan ST nah tapi ini adalah video untuk kalian teman-teman yang gak punya akun serveran dan ingin membuat atributnya rata di angka tertentu misalnya angka 200 atau 250 atau 210 seperti itu ya nah disini untuk kesimpulannya itu pengelaran yang kita gunakan untuk melakukan up pemain ini ada sebesar 1000 cendol karena ini pemain bukan fast trainer mungkin jika teman-teman menggunakan pemain fast trainer mungkin hanya sekitar 800 cendol atau 20% lebih hemat nah ketika tadi saya gunakan untuk membuka posisi kan posisi ST kan tadi 1-1-2-1-1-2 gitu nah mungkin itu saja untuk urutan drill yang kita gunakan untuk melatih ST AMC maupun AMC ST mungkin jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini dan semoga video ini bermanfaat jika bermanfaat boleh ditinggalkan like nya dan bagi teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi atau loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel top 11 channel plus ultra TE ini ya guys karena kita akan selalu update game top 11 ya mungkin itu saja dan terima kasih dan mungkin see you pada next video yang selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya